oke harus menang sekali dan ini dia dari grafiknya dimana udah ada band atas dirak dari tim dari tim hearts abt belum diganti pak ini tadi aku mau nyebut ini tadi apa ya namanya kok masih band hexa ya kan ini gak salah ini di G lunar kirir dirak berarti tinggal band kayak zip dirak di first ini banget ya di band langsung sama biru padahal biru bisa ngelepas dirak kalau misalkan mereka mau main dirak banyak yang bisa dibuka ya dari power picknya tapi kali ini kita bakalan ngecek apakah yang di band selanjutnya adalah hero-hero dari tim DG lunar florentino siapa ada yang main florentino ya ada dong airgia main berbahaya berbahaya ya oke dan ternyata tetap sama dari yang main ya player-playernya ada vanilla cilax opelia airgia dan juga macha machanya main kalau ini oh jadi gak jadi gak main mungkin karena jamnya diundur jadi malah bisa gitu kan main first pick first pick yang kebuka ada warrior ada support mau main apa bebas support krizix first pick warrior ada omen bisa juga malok 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 first pick malok yang diamanin untuk harus ABT oke Richter better iya better Richter memang karena malok sebenernya gak salah juga sih cuman malok udah gak terlalu bagus gak sebagus dulu lah gak terlalu menakukkan seperti sebelumnya ya karena dulu kalau gak salah banyak banget ladies and ladies yang pilih malok itu karena mereka mikirnya kalau misalnya lawannya cewek cewek itu takut kalau misalnya udah di shock sama si malok oh takut jadi pada kabur gitu pada bubar pada takut sama por spek dari seorang malok pada bubaran dan ini namanya masih M8XX sama Arkademis ya namanya jadi yang kanon DG Lunar yang kiri itu tim harus ABT ternyata ternyata gak cuman kita yang kurang fokus ya iya ternyata yang di belakang kurang galon kurang galon gak air lagi oke dan ternyata Laffield yang diambil tentunya untuk DG Lunar ke arah seorang Vanilla Laffield Omen gak masalah kiri tinggal counter aja gak manin gak manin satu archer satu support udah masih banyak bisa satu support satu archer atau Richternya mau dibikin support terserah oh iya bisa jadi Richternya masih jadi sangat fleksibel mungkin archer terlebih dahulu sih yang diamanin biar yang imbang gitu loh ngelawani dari seorang Laffield eh tapi kalau misalnya Richter support lagi Captain nih pakai Hayate aja Hayate kan counter laffield di lane Hayate ya biar lebih mandiri juga bisa sama-sama skill escape tentunya sekalian aja main pick off ambilnya ambil Hayate midnya ambil rush main pick off banget tuh terus kriknak jungle juga Elander dan ternyata lebih milih Elander eh bagus bagus Elander number nice Elander nya belum tau ya jungle pasti jungle kan pastinya karena untuk di arah lane kurang bagus gitu kan bener ini Elander pasti jungle Richternya pasti di abyssal lane kemungkinan besar oh iya bisa buat ketemu sama Laffield Richter diketemuin sama archer sih enak ya dia bisa ngeharas juga tentunya apalagi Laffield kalau di early-early juga belum jadi belum ada double trouble juga bisa jadi untuk ditumbangin di menit-menit awal bentar bisa lah Richter buat nahan archer di abyssal lane dan 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 dia bisa ngambil mid lane atau jungle hmm jungle mid lane aja sih kalau jungle juga bisa sih karena kayaknya udah ngambil jungle ya Landor ya jadi karena nggak mandi jungle bisa juga tapi mid lane lebih oke menurut gua karena abis dia ngambil mid lane dia bisa nge-baitin mid lane oke saya belum ngambil support ya tapi ternyata iya mereka juga belum ngambil support lebih milih supportnya alis juga kali ini ternyata di counter pick di counter aja nih nge-picknya nih support udah dapet terus archer udah dapet oh iya side laner udah dapet mereka lebih milih biar sama-sama kebuka aja ya atau sama-sama nggak kedapetan apalagi mereka kan habis ini dapetinnya first pick di fase kedua dari DG Lunar jadi di persempit aja pilihan untuk Team Hearts ABT sebenernya kira sayang banget di band sama Artemis ya padahal dia bisa pake kira loh buat ngelock Elandor sama DG Lunar maksudnya iya DG Lunar jadi DG Lunar bisa nge-pikir kan abis ini kan red side bener sih iya iya nge-pikir red side mungkin ada pilihan nge-lock Elandor pake kira pilihan lain untuk jungle-nya berarti mereka nggak mau kira terus bisa Zill Zill juga bisa ngelock Elandor oh mungkin juga karena mereka nggak mau ngambil jungle-nya di awal di akhir jungle-nya bakalan dikasih di akhir di terakhir dimacah yes udah ada Malok juga yang di band kali ini mungkin mereka takutnya ya Maloknya bakalan dikasih ke arah mid gitu jadi Malok main bareng sama seorang Malok mid, Amaelis terus jungle-nya jungle magic secara ini oke dan ternyata malah dari DG Lunar juga nge-banin bener-bener jungle assassin-nya loh padahal Elandor sih kemungkinan besar bakal di jungle-nya iya nggak mungkin di lane karena udah paling bagus dia lane-nya emang di jungle di lane jelek banget sayang banget gitu kan kalau dijadiin lane dan ternyata Zill pilihan terakhir yang bakalan di-ban sama team Hertz ABT DG Lunar masih belum punya mid lane harusnya mereka juga bisa nge-ban ke arah mid lane-nya ya tadi aturansi Lunar ya yang ini ya yang ngambil nge-banin mid lane-nya iya kalau mereka mau ngambil mid lane-nya di fase yang pertama ini iya ini Ignis mas juga oke Crixie juga oke tapi gue lebih ke Ignisnya Ignis, Alice itu kuat Ignis, Alice oke perpaduan ya langsung kena heavy fit dipaduin ring of endernya gitu itu CC-nya gila sih CC-nya banyak itu bakal bikin Elandor gak gerak sih Elandor gak bakal bisa buat gocek-gocek kalo misalkan ada Ignis sama Alice jadi tim DG Lunar ya cuman kita gak tau juga apa yang bakal diambil sama DG Lunar jungle Volkat lagi juga oke Lunar bisa masuk ke Elandor karena Volkat tuh kalo nginjari Elandor mati Elandor pasti bisa ditumbangkan ya pasti mati Elandor udah auto dikejar maksudnya kayak dari Elandor walaupun punya banyak banget skill escape itu tetep bisa dikejar sama seorang Volkat jadinya kan lo kena tangan ke Elandor terus dipukul pasti itu Elandor kan itu gampang gak enak banget dan ini Isyar Isyar kalah 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 klir krip ya jangan Isyar Isyarkah kali ini ternyata oke masih coba glassnya ngamanin ke arah DS-nya dan ternyata kalah klir kripnya sih kalo dia mau di Isyar 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 dibantuin sama Lumbur dua-duanya kurang cepet ya untuk nge-klir kripnya apalagi krip sih lawannya disini di arah mid lane kalah klir krip sih disini iya enak sih iya cepet cuman bakal kalah klir krip banget dari tim art ABT kecuali dari Elandor ntar bakal coba untuk ke mid kayak makanin semua lane ya Elandor ya itu bisa aja sih cuman tetep aja sama krip sih satu biji kayak mereka bakal mainnya bertiga gitu terus ya dari Lumbur Elandor Isyar itu bakalan cepet sih bakalan gerak cepet sih cuman kalo misalkan dia gak agresif pasti ABT kalah sih kayak gini caranya karena di kanan pun ngambil jungle early disana udah ada Zepis dan kiri gak punya late game kiri harus ABT jadi late game udah pasti menang kanan gua bisa pastiin sih eh ya bener sih dari investasi ke arah late gamenya dari DG Lunar juga ada Laffield terus Omen juga makin kuat ya sampai ke arah late game sedangkan dari tim harus ABT ini bener-bener kayak untuk war sih agak susah sih susah susah gak gak sinkron gitu hero nya kayak gak ada late game nya mereka gak ada late game Elandor pun juga kalo misalnya team fight agak susah gak sih dia untuk keluar masuknya gitu kan keluar kan karena ada Elys Elysnya kontra Elandor ada Crixie juga disana Elandor bakal gampang banget mati sih gua rasa Elandor gak bakal berani buat masuk-masuk sih ujung-ujungnya jadi nungguin aja ya temen-temennya bertempur dia bakalan nunggu dari belakang sulit ya kecuali kalo mereka skemanya di early nya bisa untuk nge-pick off satu persatu lumayan kuat sih pick off nya sih lumayan jelek Elandor jungle tuh gitu loh harus maksa pake 2 archer kalo misalkan gak dapet Crixie di mid lane nya karena 1 Elandor jungle terus ambil scaling itu di Crixie nya biasanya ya orang kalo misalkan di tim-tim biasa yang mainnya kalo misalkan gak dapet Crixie diambil sama orang itu harus ngambil archer lagi jadi 2 archer mainnya ya susah sih ini emang untuk war nya apalagi mereka gak ada area damage yang besar ya kalo dari tim Hearth ABT cuma dari Richter doang? bener cuma dari mark of the hunter nya dan ini bakalan struggle tapi kalo misalnya mereka di early kuat otomatis bisa dipastikan juga Hearth ABT bisa bisa menangani ketakutan mereka ke arah light game gitu harus main early banget nih early menit kayak 12 kita harus dikelarin cepet sama tim Hearth ABT kalo misalkan gak kayak gitu di atas menit 12 udah pasti gue yakin banget kalah wuh oke jadi dia langsung aja main game let's go game nya game nya DG L1 VS 100 ABT iya gimana harus ABT masih ada Jizu Erumi Glacia Yami dan juga Wow agak heran dengan pemilihan Isher menarik ya kenapa harus Isher gitu lama gak keliatan atau mereka emang pingin ngambilin kayak 6 VS 5 kalo teamfight jadi biar si Budi nya tuh jadi pengalihan gitu iya mungkin bisa dikasih ultimate nya Isher juga gitu langsung ya biar biar gak bisa kemana-mana gitu di lock sama Isher hmm oke di arah atas kita juga udah lihat dari Yena lawan Omen bisa dibilang nge-clearnya sama-sama cepet ya di arah atas dan kali ini dengan sangat beraninya Opelia maju-maju dari seorang kocil gitu kan untungnya emang belum cukup kuat di fase awal apalagi dari Elanor nya juga baru coba nge-jungle di arah Mike Gallem bener dan bakal ngamani Matt Gallem terlebih dahulu dari Glacier udah bergerak langsung coba untuk clear trip clear trip nya di atas juga Jizu juga sama Omen sih masih bisa ini lah stabil lah masih sama-sama stabil paling cuman perebutan ke arah Crash Eagle nya juga oke udah bakalan set up tentunya dari Team Hearts ABT sembari ngamanin Crash Eagle nya dari seorang Glacier dan di arah mid lane nya emang agak kesusahan dari Ishar nya yang ngebersihin gitu bener ini di pressure nya ke arah mid lane semuanya ntar jalan ke arah Spirit Sentinel juga bisa banget buat ngamanin Spirit Sentinel cuman pasti Basya udah diamanin sama Team Lunar duluan ya hmm karena mereka nge-clear bahwa udah lama buat rotasi ke atasnya sedangkan kali ini Spirit Sentinel berhasil diamankan karena gampang banget cepet banget Galantin bakal di jaga track ternyata berhasil diambil oleh Argie Omen sangat sayang banget dia agak telat ya tadi mereka semua udah kayak ramean mereka tau mereka bakalan ngincar Spirit Sentinel terus 4 orang langsung rame-ramean ke arah atas cuman udah lebih cepet gitu dibantu 3 orang dari DG Lunar Yes, namun kali ini Ophelia ngebuang flickernya untuk melarikan diri terlebih dahulu bakal coba ngambil set juga lem dulu untuk Elandor dan bakal bergerak ke bawah Ophelia kali ini bakal coba untuk jagaian Vanilla tentunya Yes, udah dijagain udah nge-check di-reset juga dari Abyssal Dragonnya dan sekarang mereka bakal bermain 2 lawan 2 ya di arah bawah kali ini dan emang dari sisi DG Lunar dia menang range juga karena disini ada seorang Alice dan juga Vanilla yang tinggal ngeharas dari jauh aja Ophelia Udah ada rampage juga ke depan novelnya masih punya sunshine juga untuk melarikan diri dimana udah ada surat dari Cilax dan masih bisa mengamankan satu buah Cross Eagle hmm Mereka bakalan coba bergerak lebih berbarengan sekarang di arah Abyssal Dragonnya belum sama sekali di kontes iya, iya, ini let gamenya sakit banget dari Lunar sakit dan emang harus Abyssal Dragon harus lebih gerak cepat sih iya, bakal coba untuk nge-kaiting di arah Abyssal Dragon dimana Masya udah masuk ke dalam Abyssal Pit Masya dari Jade di belakang level 5 juga Omen nanti-nanti bakal ketakam 1 Blasya udah kena chain-chain dari setelah Ophelia friendship juga dilakukan langsung dari Embrace karya Rumi dimana ada selanjutnya keluar dan selanjutnya Masya ada Marb diantar dari Victor tapi Glasya harus tumbang Masya ada Rumi dimana Cilax Masya ada Flicker dan juga satu orang lagi Ophelia berhasil kabur gitu aja Yes dimana mereka dari DG Lunar dapetin 2 orang sekaligus plus dari Abyssal Dragon ya tadi pergerakan yang ready banget ya langsung Dead Embrace di follow up agak sedikit mungkin 1 detik 2 detik kan kurang cepet follow up nya ya dari tim DG Lunar tapi kali ini mereka juga udah dapetin di arah bawahnya udah ngeharas juga walaupun tadi emang terlalu free jadinya DG Lunar ya di arah 4 orang kan semuanya di arah belakang sedangkan semuanya pada menabokin dari seorang ARG yang lagi fokus cuma coba pecut-pecut satu orang aja gitu Yes ya emang susah juga sih tadi langsung ketangkep juga satu dan memang Glasya juga lagi di tengah-tengah gitu ngambil Spirit Sentinel cuma ragu-ragu ya keburu-keburu dibalikin duluan sama tim Lunar Yes sulit juga sih Oke kali ini diri Hearts ABT jangan terlalu bermain aman tentunya karena ini bakalan struggle banget kalau dibawa ke arah mid ke late tentunya dan kali ini masih ada butterfly dance dari Glasya Pak coba untuk bergerak ke arah bawah udah ada Richter yang bersiap-siap di arah bash bang coba di jepit dan ini harusnya mereka berani buat ngambil stage golem ya dari Hearts ABT Yes, tadi udah harusnya pergerakan tinggal ngamanin stage golem tapi di arah bawah juga ternyata lebih milih ngebersihin rame-rame yang 4 orang keliatan kali ini dan gak bakalan nge-engage lagi gitu karena backup-an dari temen-temen DG Lunar udah sangat cepat lagi-lagi RG-nya bakalan coba ngegangguin langsung aja di dead embrace tentunya dari seorang yummy gak bisa kemana-mana double trouble dapatnya kena satu orang dan kali ini langsung disergep di kerumunan DG Lunar berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus langsung hilang gitu aja Masya Direktur bakal coba jadi target selanjutnya bakal bergejar kah? oleh tim Lunar tapi gak coba untuk lead creep di midline juga masih ada perang lagi antara Ina Elandor Omin dan Kriksy cuma bawahnya bakal coba dihajar oleh Lunar Masya Direktur terlihat tapi di belakang bakal gak coba untuk lead creep creep dulu bakal coba di dead from above dari macam teminyo kali ini masih bisa bertahan dengan darahnya yang cukup banyak tapi tower harus dikelaskan untuk tim DG Lunar benar sekali bantuan dari glasnya tentunya cukup terlambat ditambah lagi tadi memang karena kena dead from above ya jadi darahnya mulai sekarat dari episode Dragon kali ini udah discord sama tim DG Lunar bakalan coba di datangnya sama Erumi tapi disini nyonya sekarat harus berhati-hati tentunya oh dead from above itu ya mengenai seorang Erumi di follow up dengan Moonfall itu sangat sakit harus menumbangkan seorang Lumbur dan tidak mengenai siapa pun kali ini susah ini udah susah banget buat tim harus sampai tinggal balikin karena emang di R7 ada template sekali karena Chizu masih ada full moon ya kali ini udah jadi lunar strike lagi masih bisa mark of the frost saya kira stress on sky juga untuk cabut dulu ya seperti itu kan penggunaan skill dari Chizu cukup baik ya sampai akhirnya dia gak tertumbangkan tapi kali ini di arah mid lane nya bakalan cukup berbahaya karena terlalu free dan penggunaan 2 orang sekaligus langsung saja di gocek maut berhasil numbangin yummy oh 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 ini isyanya juga gak berasa banget ya untuk sakitnya enggak gitu kan gak bisa clear creep gak ada hero clear creep tadi kalau misalkan memang udah ada kreksi di rakyat pun di bensel mereka tadi memang ya iknis soalnya sekali lagi tadi sebenernya lunar pakai kreksi bagus pakai kreksi bagus jadi kirinya tinggal ngambil hero clear creep lagi aja karena emang mereka udah ngambil Elander Jungle di awal ya eh iya di awal oh iya di awal di di first pick dia di ketiga di ketiga sebelum band fase kedua ya kan ngambil Elander duluan padahal dikiranya udah kayak dikiranya ke land ya sama DG Lunar gitu kan yang sering banget buat masuk jago track dia terlalu langsung aja dead embrace dan nyobor tumbang karena damage dari tower sebegitu berasa untuk Richter iya dia berbahaya sih harusnya jangan terlalu maju apalagi lawa aja dari seorang omen ya omen itu kan punya dead embrace gitu kan baru mau ngomong dia tuh sering jago track ke depan terus langsung dilakuin gitu karena dead embrace juga terlalu over dan kali ini oh ini harus hati-hati ya tentunya udah bakalan backupan sangat cepat macet dari sisi belakang kalau ngijak dari seorang glasshead disini udah di dead from above gak bisa kemana-mana masih ada backup level sekali ini tapi udah di kerumunan gak bisa pergi harus tertumbangkan Yap disini footballnya bakalan maju ke depan untuk jadi pengalihan sehingga dua orang lainnya bisa kabur ke belakang Yap ini agak suruh juga karena memang kaya juga disini matchnya udah beda levelnya berapa tuh beda satu level doang sih tapi matchnya udah sebelas sedangkan level terendah dari tim Marta Beta itu level 7 wah 7 erumi meskipun itu lumpur dan midline level 8 ya udah sakit lah Zepis buat nabrak mereka udah bisa banget ya Zepisnya dan tadi juga selalu on point banget ya default above nya bener-bener kayak ngecicil ia terus langsung tinggal di follow up damage sama tim DG Lunar gitu bener dan agak sulit kali ini masih ada pergerakan lagi di Mas Chizu ternyata masih gak mau dia-dia bagus pintar gak lewat atas karena udah mau di trap juga sama tim dari DG Lunar oh film nya juga ngasih info pergerakan dari erumi masuk karabas nato surat mischief juga sakit banget karena erumi ya udah darahnya dicicil kali ini udah ngiling terlebih dahulu dari seorang erumi dan belum kelihatan pergerakan dimana lagi-lagi Richter bakalan jadi incaran mungkin dia di arah atas masih ada krip yang berhasil dibersihkan at least mereka bakalan coba ngegangguin dari seorang nyo kali ini oh oh hati-hati langsung saja terkena sunset tapi kali ini cuma ngebersihin krip fokus dari seorang vanilla midline nya juga ada di zoning tuh sama kriksy ya karena nato surat lombornya mati nih gue yakin nyata enggak masih bisa rampage untuk menarikin diri karena moonfall nya pun nato surat enggak kena gak ada follow up lagi dari zephis tapi dark slayer karena ini bakal di start oleh tim DG Lunar yes mereka cukup objektif kayak nyicil aja dulu dimana darahnya udah sekarang tinggal nge zoning out di arah junglenya dan sekarang mereka jadi free ke arah dark slayer sedangkan di bawah masih ada omen coba tuh ke beta lebih dahulu level 11 pastinya omen udah kuat banget kali ini dan dia masih punya dan embrace masih punya yang tercebel juga bisa menarik satu bisatu kabur yes oh nyo bakalan majuin ini di debating sih sebenernya ya iya pergerakan dari seorang nyo dengan Richter nya dan kali ini skadek udah dilepaskan di arah atas mereka bakalan majuin juga creep nya bener-bener nge zoning out di arah jantelnya kali ini dari seorang air lumi lagi-lagi terkena damage dari mischief seorang jilak sih ya oke power nya tolerantes dan bahaya banget sih tadi check bus kayak gitu buat Richter ngapain orang temen-temen di jauh check bus pun ketika ada orang lu gak bisa follow up gak bisa bunuh dia jadi kayak gak perlu nge-check bus sekarang situ sebenernya sih yes harus berhati-hati tentunya karena disini udah fase-fase krusial ya tower tier 2 tentunya bakalan coba diamankan sementara itu dari jisuh terlalu depan bakalan coba di haras karena disini vanila double-double tidak mengenai sama sekali masih ada backup-an dari seorang air lumi dan balik ke arah base tentunya untuk nge-recover yes namun juga di bottom line juga ada 2 orang lagi disini ada Omin dan juga matcha dengan ZPC bakal coba untuk push tower masih ada growbang dan cukup creep lagi ada marvel yang tersuka ada sorongnya tapi masih bisa di defense tentunya jika ada jilak satu surat mischief juga karena sakit banget di atas masih Drake bersama helis dan juga lafil jauh nge-recover tower Drake gak bisa di clear karena gak ada hero clear creep dari hit-harts ABT yes tepat sekali bener-bener susah banget untuk nge-clearnya di arah mid lane pun juga udah mulai maju dari creepnya bakalan coba dapetin tower tier 2 mungkin ya terlebih dahulu sehingga bisa nge-lebih kayak nge-trep terlebih dahulu juga dari tim DG Lunar iya buka vision atau surat mischief gak berterambil karena Rumi langsung aja disambut dengan juga matcha dengan netboxnya langsung ada juga ada netrave dimana juga dalam masalah kalian juga harus tumbang gitu aja tiga-tiga orang dari harts ABT harus gak bisa bertahan kali ini yes tapi kali ini di arah mid lane langsung aja di harts abis-abis karena tiga orang tersisa dari harts ABT udah masuk creepnya juga kali ini apakah dari area dia bakalan fokus ke arah bawah tapi ternyata Vanilla bakalan fokus ke arah basenya dimana creepnya udah bersih begitu saja iya udah gak ada creep lagi push bawah dulu untuk bawa creep juga pastinya dapet tower high ground lagi satu buat tim DG Lunar sulit untuk harts ABT menang sulit oke mereka ternyata kali ini lebih berhati-hati juga gak mau tiba-tiba ada blunder kan dari tim DG Lunar sekarang mereka lebih pilih objektif lainnya yaitu abisal yes bakal diamankan dulu untuk abisal dari gencredus dan omennya juga udah siap-siap di search golem bakal diambil juga ternyata mergianya cuma dipantau doang tapi bakal diambil bakal dijar rempes dari Erumi juga untuk menyelamatkan satu buah creep untuk glacia tentunya iya cepet banget ya pengalihan bener-bener kayak 4 orang bahkan ya langsung menyergem ke arah omennya dan dia tahu kapan dia harus mundur gitu dari seorang omen oke kali ini opelia dan juga jilaf udah menungguin lagi-lagi Erumi terkena natural world dan juga mischief harus mundur terlebih dahulu dan michael yang berhasil diamankan oleh hertz abt juga iya mereka bakal lugu DS dulu karena 7 tim ini bakal up untuk tim DG Lunar dimana pergerakan dari Richter udah ngeliatan lagi sama omen juga bakal dikejar ya kah dan ternyata nyomili untuk mundur DS bakal free untuk DG Lunar tentunya udah bisa dikelup game-nya dengan cantik ya lebih cantik betul sekali mungkin nanti bakalan dilepasin skydraknya ke arah bawah dan udah di zoning out juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dari seorang erumi dan juga kawan-kawan dari tim Harts ABT udah jadi juga I guess dari seorang erumi tapi ini udah kebawa ke arah mid ke lead jadi agak susah sih yes double trouble coba untuk nge-trepar Richter bakal coba di defense terlebih dahulu tapi tawarnya bakal ditebin sama Nyo aja dan yes bersih didapatkan tapi Nyo ini bakal dijepit juga menjadi roti si daging ini udah ada sunshine juga langsung dan Nyo ternyata harus menerima keganasan dari DG Lunar yes harus sudah mulai tertumbang bakalan sekali ini 5 versus 4 bakalan dateng air gil lagi-lagi bakalan jadi pengecohan di arah mid lane ngebantuin creepnya bisa maju lebih dalam di arah atas ya nanya udah coba ngebersihin tapi di bawah di bawah skydrak ada macah yang bakalan coba ngemaju terlebih dahulu swansin mengenai seorang erumi kali ini kadangnya bakalan cepet sih untuk dapetin oh misi mengenai begitu saja hitipit langsung dari arah belakang maca deadfall obah berhasil menumbangkan dari satu orang tim hearts abt tersisa dua orang kali ini dari glasnya bakal gak bisa ngapa-ngapain karena disini udah mulai kesusahan struggle tentunya langsung maju ke depan tapi ada backupan dari seorangnya gak bisa ngapain karena mereka semua bakalan fokus scriptnya ke arah high ground dan ini dia kemenangan untuk JG Lunar